Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan saya Hirshman Arief dari Forum News Network Ini sekarang ini media masa dan juga terutama media sosial lagi heboh Berkaitan dengan seorang dekan di Universitas Pajajaran Bandung Yang dipecat baru beberapa hari diangkat Karena kedapatan katanya dia pernah menjadi aktivis HTI Nah kemarin saya membaca sebuah artikel yang ditulis oleh Prof. Pierre Suteki Ini beliau ini kan juga sebenarnya ini paling otoritatif bicara Karena ahli hukum dan pernah mengalami hal yang serupa Kita ngomongin dulu supaya enggak dianggap terlampau politis Kita ngomongin dari aspek hukumnya dulu Prof. Suteki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Hirshman Arief dan para pemerintah yang saya hormati dan saya cintai Jadi kalau kita sudah bersepakat bahwa Indonesia ini sebagai negara hukum Sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Itu kan jelas itu dinyatakan bahwa Indonesia ialah Indonesia adalah negara hukum Kalau dulu jelas itu dilangsungkan dengan istilah Indonesia ialah negara hukum bukan negara kekuasaan Itu jelas sekali disitu Nah artinya apa? Ketika kita sudah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum Maka penyelenggaraan negara Terutama penyelenggaraan pemerintah negara Ya pemerintahan negara menurut saya Baik itu di bidang legislatif, judikatif, maupun eksekutif Harus dibingkai oleh hukum Itu prinsip yang harus kita pegang Nah sehingga mestinya hukum itu justru membingkai Bukan dibingkai oleh politik kekuasaan Nah ketika sebaliknya itu dipakai sebagai alat kekuasaan Untuk melanggengkan kekuasaan Itu justru ada kebalikan disitu Maka hukum akan dipakai sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan Nah dari sisi teori hukum Ini yang disebut sebagai rule of law yang paling tipis Oleh Brian Tamanaha Itu disebut sebagai the thinnest rule of law Ketika peraturan atau dalam hal ini hukum itu Hanya dipakai sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan Nah terkait dengan materi yang kita bahas ini Mestinya juga begitu ya Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara Termasuk bidang eksekutif Dalam hal ini kan urusan tata laksana penyelenggaraan Di perguruan tinggi berarti kan tunduk pada kementerian Apa itu? Kementerian pendidikan dan kebudayaan Kalau dulu kan menristek dikti itu loh mas ya Kalau itu kan begitu Artinya juga tunduk pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada Naik ke atas berarti tunduk kepada Undang-undang dasar 1995 Apa itu? Persoalan misalnya hak berserikat dan bergumpul bagi segala warga negara Lalu kalau kita bicara tentang undang-undang hak asasi manusia 3999 pun itu juga memberikan segala warga negara itu berhak untuk berserikat dan bergumpul Dan seterusnya Termasuk apa? ASN juga punya hak Nah tentu ada catatan-catatan tersendiri Khusus ASN Yang misalnya juga mikir tentang disiplin bergawai Misalnya dengan PP53 tahun 2010 Yang itu juga waktu itu sempat Kena saya juga Jadi apa yang saya lakukan dulu Waktu memberikan keterangan ahli Ketika HTI Sebelumnya di MK Di MK itu kan saya memberi keterangan ahli Untuk judicial review untuk Perpu Ormas Lalu di PT UN Saya memberikan keterangan ahli Ketika HTI itu menggugat pencabutan badan hukumnya Nah itu saya hanya sebagai ahli loh mas Bukan Itu aja sudah di frame Ini adalah orang HTI Ini pemila HTI Lalu apa? Tiga jabatan saya lalu juga potong semua Nah itu pun sebenarnya tidak jauh berbeda Dengan yang sekarang ini Nah apalagi kalau kita bicara dari sisi hukum Coba kita perhatikan Putusan MK nomor 11-17 PUU Romawi 1 tahun 2003 Yang menganuler Pasal 60 Huruf G Undang-undang tentang pemilu Pemilihan umum untuk DPRJ dan juga DPR itu Undang-undang nomor 12 tahun 2003 Itu kan jelas disitu disebutkan Untuk menjadi anggota Apa itu? Anggota DPR Dan DPRD itu disebutkan ini Ada syaratnya ini Yang G itu Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia Termasuk organisasi masanya Atau bukan orang yang terlibat langsung Ataupun tak langsung Dalam G30 SPKI Atau organisasi terlarang lainnya Ini diuji tahun 2003 Juga dengan putusan MK nomor 11-17 Tahun 2003 itu Nah itu dianulir mas Dinyatakan itu tidak Konstitusional Artinya itu bertentangan dengan Konstitusi terutama Ya hak untuk berserikat berkumpul Yang tadi saya sampaikan itu Nah ini aja terhadap apa? Terhadap anggota PKI Bekas maksudnya ya Mantan anggota PKI Atau Organisasi masanya Atau disitu Yang terakhir jelas Organisasi terlarang lainnya Terlarang lainnya mas Ini catat ini Berarti ya Organisasi yang lain Peruntung larang Itu bekas anggotanya Juga tidak boleh Dipersekusi dalam arti Dilarang untuk Mencalonkan diri Sebagai anggota DPR DPD DPRD Provinsi DPRD Kabupaten Kota Ingat mas Ini jabatan penting semua Mas ini Ya 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 DPRD itu penting semua Pembuatan undang-undang Dan perda Nah sekarang kayak saya ini Misalnya Diundi itu sebagai apa? Pembikin apa? Kalau jabatan cuma ketua Pak Kaprodi Itu apa sih? Bisa apa? Coba bayangin Itu kok tidak? Kemudian karena alasan itu Hanya sebagai ahli Nah kalau yang AAHS ini ya Mas Handoko Surya Nah ini kan Mas Asep Handoko Surya Ini kan sebagai Dia Kalau nggak salah Ditemukan dia sebagai Anggota HTI Dan anggota HTI HTI-nya kan sudah dibubarkan mas Sudah dibubarkan Dengan apa? Dengan Ditolaknya kasasi Ya ditolaknya kasasi Bulan apa itu? Februari atau bulan apa itu? Tahun 2019 ya Sekitar Tahun 2019 ya Itu sudah ditolak kasasinya Berarti apa? Pencabutan badan hukum HTI Itu tetap dianggap sah Nah sesuai pasal 80A Undang-Undang Ormas yang baru Itu apa yang menaikkan Perpu menjadi undang-undang itu 80A menyatakan Ketika badan hukum itu dicabut Maka Badan Ormas itu Dikatakan Sudah otomatis dibubarkan Menurut Atau dinyatakan bubar Menurut undang-undang ini Atau Perpu itu Coba kita bayangkan Kalau ini Sampai terjadi Demikian kan Mantan-mantan anggota HTI Kemudian nanti juga FPI Itu dinyatakan Lebih berbahaya Dari PKI Ini gimana? Malarnya ini Tidak ketemu Sampai kayak orang hukum Saya Ini di utak-atak-atak pun Tidak ketemu Itu dia Anak sekali Sebenarnya Apa yang mem-background Melantar belakangi Sentimennya itu Begitu Menguap Begitu Ada kebencian Menurut saya Kalau kita rasakan Aromanya itu kan Kebencian yang Melebihi kebencian Dengan PKI Yang sudah jelas Dinyatakan sebagai Organisasi terarang Melalui TAP MPRS Nomor 25 Tahun 66 Oke Coba gimana Coba rasakan Oke Sebelum Sebelum kita lanjut Soal itu Saya mau tanya dulu Dari sisi hukum Apakah ketentuan Mahkamah Konstitusi Itu berlaku Itu hanya berlaku Surut Atau berlaku Sekarang Karena pada waktu itu Objek hukumnya Yang digugatkan Soal hak pilih Dari mantan Anggota PKI Apakah itu berlaku juga Untuk HTI Dan juga Nanti FTI Itu untuk dipilih Untuk dipilih Masukkan hak pilihnya Untuk dipilih Kalau hak pilihnya Sudah berlaku Lama Ini untuk dipilih Nah putusan MK Itu kan Tidak ada Pernyataan Untuk dianuler Atau Tidak nyatakan Tidak berlaku Tidak berlaku Untuk selamanya Putusan MK Itu sifatnya begitu Kecuali diubah lagi Pengubahannya itu Apa Ya melalui Bisa jadi Melalui undang-undang Tapi itu pun Harus diadopsi Bahwa sesuai Dengan putusan MK Kalau menurut saya Putusan MK Itu yang harus Diikuti oleh Presiden Maupun DPR Bukan sebaliknya Maka putusan MK Tetap ini berlaku Nah memang ada Waktu itu di Putusan MK Nomor 11 17 2003 Itu ada Descenting opinion Artinya ada Satu hakim Yang Menyatakan bahwa Sebenarnya Pembatasan itu Tidak apa-apa Tetapi tolong Dibatasi dengan Waktu Gitu loh Misalnya selama Waktu Untuk Berapa Lama 12 tahun Atau berapa Itu ada Pembatasan Pembatasan Artinya Sebenarnya dimungkinkan Tetapi dengan Pembatasan Tapi nyatanya kan Putusan Artinya hakim MK Secara umum Ya dalam arti Yang mayoritas Itu tetap Mengatakan bahwa Pasal 60 Huruf G Itu dikatakan Tidak Dinyatakan Tidak Berlaku Berarti berkembangan Dengan undang-undang Dasar Lama 5 Oke Dengan Dasar ini Dengan apa yang terjadi Pada Prof. Steki Di Undi Kemudian yang sekarang Terjadi di Unpad Dan sebagainya Itu Unpad Ya Unpad Itu apakah kemudian Memang betul Seperti kesimpulan kita Nanti nasib anggota HTI dan FBI Karena FBI Juga baru saja Dinyatakan Dilarang Itu apakah Kemudian memang Lebih buruk Dibandingkan dengan PKI Karena kita baru dengar Sampai kemudian Ada rekeningnya Yang dibekukan Bahkan Ada rekening seorang Aktifis kemanusiaan Yang menggalang Dana untuk 6 orang Laskar Yang Tewas di Kilo 1950 Juga dibekukan Itu betul Jadi saya Melihat dengan Fakta Hukum yang demikian Jadi sebenarnya itu Kalau saya akan Sampai menyimpulkan Ini penegakan hukum Yang menurut saya Ugal-ugalan Sebenarnya dari sisi Konseptual tadi kan Saya Agak mikir Sebenarnya ada terjadi Pelonggaran Menurut MK sendiri kan melakukan Pelonggaran Terhadap Atau boleh dikatakan Namanya melakukan Moderasi terhadap Komunisme PKI pertama Maksud saya Komunisme itu Terhadap Moderasi itu Yang semula itu Dikatakan berbahaya Bahaya Laten Macam-macam Ternyata MK sendiri Sudah memberikan Pelonggaran terhadap Ini yang mungkin Ini berpikirnya Karena human right Asasi manusia Itu kan sudah Dibubarkan Blah-blah-blah Ya ini kan Maksudnya Gitu loh Mikirnya itu Ini berhak untuk Dipilih maupun memilih Nah ketika ada Fakta hukum Termasuk yang menimpa Saya juga termasuk Yang menimpa Mas Aset Handak Kasuryana Ini Ini juga menunjukkan Bahwa Bukan hanya Anggota Orang yang Memberikan Kesaksian Memberikan Apa ya Istilahnya Memberikan Keterangan ahli Saja Seperti saya Itu kena Apalagi yang menjadi Anggota Maka Anggota FPI Maupun HTI itu Kalau Berdasarkan Fakta hukum Yang semacam Dibiarkan Itu nasibnya Lebih buruk Dibandingkan dengan Bukan hanya sama mas Lebih buruk Dari Anggota Atau mantan Anggota Atau bahkan Dikatakan disini Termasuk Organisasi masanya Itu lebih buruk Dari PKI Oke Nah sekarang Dari sisi perspektif Hukum Karena tadi Anda Menduga bahwa Ini lebih pada Perspektif Human Rights Mengapa kemudian Mahkamah Konstitusi Memoderasi Komunismo Nah kalau kita Ngomong dari sisi Perspektif hukum Apakah Pelanggaran yang dilakukan Oleh HTI Dan EPE Kalau kita sebut itu Sebagai pelanggaran Itu kadarnya sama Dengan apa yang dilakukan Oleh PKI Atau lebih berat Malahan Sama Kalau saya amati Tidak sama Karena HTI EPE tidak pernah melakukan Makar Tidak pernah melakukan Pemberontakan Tidak pernah melakukan Istilahnya Apa mau Separatisme Tidak terlibat Dengan itu Oke misalnya Kayak EPE itu Dikatakan Menurut keterangan Kemarin ya Di SKB itu Kan ada Sekitar 35 Anggota EPE Yang dinilai Menurut pemerintah Itu ada Keterkaitan Dengan tindak Bidana terorisme Tapi itu kan harus Dibuktikan dulu Dikroscek dulu Seberapa jauh Keterlibatannya Mungkin ini Tidak sepadan ya Taruhlah begini Oke ini misalnya Bertenangan dengan Pancansila Saya katakan Apakah korupsi itu Tidak bertenangan Dengan Pancansila Sementara ada Satu partai yang Anggota-anggotanya itu Banyak sekali Yang terlibat Dalam korupsi Boleh lah Orang mengatakan Jangan samakan Antara korupsi Dengan terorisme Oke saya tidak menyamakan Tapi kan Dua-duanya itu adalah Extraordinary crime Kalau kita mau Katakan Itu mesti Dibubarkan Nah tapi kita kan Juga Bahwa Sesuai dengan Undang-undang Atau peraturan DMK Itu kan untuk Pembubaran Orpol Atau organisasi Politik kan Tidak ada Karena anggotanya Melakukan korupsi Tidak ada Yang ada adalah Melakukan Atau mempunyai Visi Tujuan Dan seterusnya Yang bertentangan Dengan Pancasila Kalau kita Tarik tadi Apakah korupsi Tidak melakukan Perbuatan yang Bertentangan Dengan Pancasila Loh sama-sama Kalau mau fair Ayo dibubarkan Jadi kembali Jadi kembali ke pertanyaan Tadi Ini TI Maupun FP Dalam penelian saya Sama-sama tidak Melakukan korupsi Tidak melakukan Pemberontakan Tidak melakukan Kegiatan terorisme Kalau oknum Itu kan mungkin Saja mas Oknum artinya Orang Kecuali dengan Resmi Menyatakan Yang melakukan Perbuatan terorisme Itu yang tanggung jawab Adalah kami Kalau Al-Qaeda kan jelas Ini Lalu Kami Al-Qaeda yang bertanggung jawab Itu betul Begitu Tapi kan ini Namanya oknum Atau mungkin Orang yang juga Bisa jadi Yang melakukan Itu diteliti Mungkin Keterpaksaan Atau dipaksa Atau mungkin Diarahkan menjadi Anggota EPI Itu sangat mungkin terjadi Dalam tulisan itu Anda menyinggung Bahwa memang Ada hal-hal semacam Itu di negara lain Tadi Anda Singgung Di Amerika Ada Al-Qaeda Kemudian kalau di Jerman Soal Nazi Dan sebagainya Dan sementara kan Kalau di Indonesia Memang seperti PKI Sudah terbukti Secara organisasi Dia berkali-kali Melakukan pemberontakan Iya Ya memang Kalau di Indonesia Kan mulai dari Tahun 26 48 Kalau itu kan Masa-masa Kalau 26 Jelas ya Itu mungkin Pemberontaknya Kepada pemerintah Di sana Belanda lah Maksudnya Kita di India Belanda itu Nah tapi Di tahun 48 Itu pemberontakan Terhadap siapa Artinya juga Kurban dari umat Islam Pun juga banyak Tahun 48 Kemudian di tahun 65 Diulang lagi Apapun narasinya Atau apapun Mungkin ada perbedaan orang Tapi Yang jelas disitu Terjadi Pemberontakan PKI Nah ini Sudah ada nyata Bahkan sampai TAP MPR tadi Nomor 25 Tahun 66 MPRS tahun 2566 Itu jelas menyebutkan PKI sebagai Organisasi Terlarang Di seluruh Wilayah NKRI Itu jelas sekali Nah kalau Saya katakan HTI Dengan Apa namanya PKI Atau dengan Yang EPI HTI Dan PKI Itu menurut saya Kan itu Kedungguan sejarah Meminjam Ini kan Dari sisi gerakan Politiknya Tapi Kalau dari Apa ini Social movement Kalau dari sisi hukum Apa yang bisa dilakukan Terkait dengan Ini Yang dengan Pemberhentian itu Pemberhentian itu Dan juga EPI Karena dampaknya Pasti akan terkena Pada EPI juga Ya Kalau dari sisi hukum Itu kan Bisanya Kita hanya melakukan Permohonan Untuk pembatalan Misalnya Pembatalan Terhadap putusan Atau Keputusan Dalam hal ini Adalah Eksekutif Karena Seperti Pembubaran Atau Misalnya saya Penghentian Pemberhentian Jabatan Terus yang menimpa Dari AAHS Ini juga Pemberhentian Jabatan Itu Satu-satunya Upaya Disi hukum Yang menggugat Melakukan Gugatan Di pengadilan Terutama Ini adalah Melalui PT UN Pengadilan Tata Usaha Negara Nah Tapi kayaknya Yang mas AAHS ini Tidak Istilah dia juga Terima Terima dalam arti Ya sudah lah Oh memang saya Anggota HTI Kemudian ini Dinilai orang Kemudian ini Lalu Pejabat setempat itu Memberikan Keputusan Semacam itu Diterima Menurut saya Mas dia Tidak terima Di situ Artinya Berhal Untuk Menggugat Pemberhentian Itu yang Baru dua hari Itu diperhentikan Nah kalau kita Pikir Sebenarnya Mengangkat Orang Melantik Orang Pejabat Itu mikirnya Bagaimana Apa itu Hanya Pemikiran Sumer Kemudian Ada orang Yang protes Lalu diperhentikan Ini kan Harus kita Tadi harus kita Buktikan Dari sisi hukum Ini Keterangan Hukum Bagaimana Pedoman Hukumnya Bagaimana Ternyata Yang PKI Mantan PKI Tidak Apa-apa Ini bagaimana Apakah betul HTI Melakukan Tindakan Yang merongrong Kemudian Sampai Melakukan Makar Seperti PKI Ternyatanya Tidak Nah ini Perguran tinggi Itu mestinya Menguatkan Nalarnya Ini Saya sering Matakan Perguran tinggi Sebagai Universitas Bertugas Untuk Merohanikan Ilmu Nah ini Kayak Orang Doktor Profesor Yang macam-macam Dianggap Dungu Semua Ini Memutus Suatu Perkara Tidak Didasaran Pada Pemikiran Yang Mendalam Dan Mendasak Dasar Hukum Apa Memberhentikan Itu Kok Katanya Katanya Hukum Tidak Mengenal Katanya Tapi Kalau Sudah Distel Dengan Politik Tadi Mas Hukum Itu Dihangkangi Oleh Politik Sudah Selesai Mau Dituntut Sampai PT UN PT UN Sampai Kasasi Seperti Saya Ini Ya Lewat Kalah Semua Itu Ya Oke Tetapi Saya Kira Kita Pesti Membangun Kesadaran Bahwa Jangan Hanya Dilihat Persoalan Bahwa Jabatan Hanya Wadek Sudahlah Kalau Diberhentikan Sudah Bukan Persoalan Itu Ada Persoalan Yang Jauh Lebih Serius Berkaitan Tata Hukum Dikita Jadi Kalau Tadi Kita Berkonsekuensi Bahwa Negara Kita Itu Negara Hukum Kembalikan Pada Hukum Artinya Argumentasi Hukum Ketika Memutus Untuk Tidak Melakukan Konsekuensi Dengan Apa Dengan Putusan Putusan Dengan Undang Bahkan Sampai Tadi Putusan MK Kita Perhatikan Disitu Termasuk Kemarin Saya Katakan Soal SKB Misalnya Pelarangan Kegiatan HTI Termasuk HTI Pelarangan Kegiatan FPI Itu Tidak Berdasarkan Hukum Karena Itu Bisa Bertentangan Dengan Putusan MK Nomor 82 Tahun 2013 Yang Itu Persoalan Human Rights Juga Jadi Setiap Orang Itu Juga Berhak Untuk Melakukan Itu Tadi Sama Berserikat Berkumpul Itu Kemudian Tidak Meskipun Ormas Itu Tidak Punya SKT Atau Badan Hukum Tapi Ormas Itu Tidak Boleh Dinyatakan Terlarang Oleh Negara Bahkan Negara Tidak Boleh Melarang Kegiatannya Selama Ormas Itu Tidak Melakukan Kegiatan Yang Mengganggu Keamanan Keterlibatan Umum Dan Juga Melakukan Tindakan Pidana Lainnya Lenggaran Hukum Lainnya Jadi Kita Bisa Simpulkan Ini Kalau Dibiarkan Ini Berarti Mereka Mereka Yang Pernah Aktif Di FPI Kemudian Menjadi Simpatisan Itu Harus Bersiap Siap Kalau Jaman Dulu Ada Bersih Lingkungan Mereka Juga Bisa Terkena Tindakan Bersih Diri Bersih Lingkungan Ada Screening Dulu Screening PKI Sekarang Screening Pada HTI Dan FPI Dengan Alasan Radikalisme Macam Ini Sama Ini Pelanggaran Hamas Oke Ya Bukan Pelanggaran Ham Berat Tapi Ini Jelas Pelanggaran Ham Ya Baik Terima kasih Profesor Seteki Kesempatannya Berbincang Bersama saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Seteki 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 Seteki